Halo semua, di video kali ini gue mau ngasih tau kalian bagaimana cara gue menggunakan credit card Gue melihat beberapa temen gue relakan untuk menggunakan credit card karena mereka ngerasa credit card itu risky Di lain sisi ada juga temen-temen gue yang menggunakan credit card dengan cara yang salah Misalkan sampai mereka over limit di credit card mereka Risk come when you don't know And so, here I am for you to tell you how I do it Gue mau cerita bagaimana gue menggunakan credit card Disclaimer on, gue bukan seorang financial advice You're just a normal guy and probably you are too So maybe it gonna be relevant for you Ada beberapa point yang gue rasa penting dalam menggunakan credit card Yang paling pertama adalah pay on time Ini penting banget dan gue ngerasa banyak orang yang ngeris ohal ini Tapi ini cukup side forward sebenernya Karena kalau kalian gak pay on time, kalian akan mendapatkan denda Dendanya memang gak besar 1% dari transaksi kalian atau maksimal 100 ribu Tapi masa sih kalian mau membayar sesuatu yang sebenernya gak perlu Gue sih paling anti dengan hal itu Tapi pasti ada aja orang yang lupa membayar atau gak membayar tepat waktu Enggak, cuma denda yang kalian bisa dapatkan Kalian juga bisa kena yang namanya bad record di credit card checking atau di BI checking Ini bisa membuat kalian mendapatkan impact buruk depannya Kalau kalian mau menginjam untuk KPR atau kredit usaha lainnya Menurut gue ada 2 alasan orang telat atau tidak membayar tepat waktu Yang pertama adalah lupa dan ini manusiawi Semua orang bisa lupa Oleh karena itu kalian gunakan fitur yang namanya otomasi Kalian bisa sebenernya mengajukan credit credit untuk auto debit dari rekening kalian Jadi ketika ditutup tempo otomatis credit card akan menarik Pembiayaan kalian Membelanja kalian dari credit card dari rekening tabungan kalian Nah selain ini menghindari kalian dari lupa Ini juga menghemat waktu kalian beberapa menit Beberapa waktu yang mungkin berharga di dunia kalian Alasan yang kedua adalah Kalau kalian gak punya duit untuk membayar Ya of course it's natural Kalau kalian gak punya duit kalian gak harus bayar Jadi ini adalah masalah mindset Nah kalau kalian mindsetnya Kalian mau belanja sesuatu Tapi kalian belum mampu dengan uang kalian sekarang Dan kalian ingin menggunakan credit card untuk me leverage itu Itu udah salah Karena itu akan menjadi waktu buat kalian Sampai kalian akhirnya benar-benar gak bisa membayar Kalian harus put on your mind Kalau credit card itu merupakan metode untuk membayar aja Bukan merupakan emergency fund Atau merupakan tambahan uang yang kalian punya Kalian harus punya uangnya dulu sebelum kalian belanja That's the things that I want to emphasize Nah ada juga temen gua yang punya duit Tapi mereka menggunakan credit card Dan duit yang mereka punya Yang seharusnya untuk membayar credit card Kedepannya Mereka gunakan untuk investasi Well guys Ini sangat logik Karena duit kalian gak dibiarkan nganggur Duit kalian bekerja selama kalian sebulan Sampai jatuh tempo Tapi Menurut financial advice ini dilarang guys Karena duit yang kalian punya itu digunakan untuk membayar credit card Jadi ini kayak Duit yang sebenarnya harusnya gak ada Gak kok gak ada Nah ini duit panas Dan of course Semua jenis investasi punya risiko Walaupun kadang risikonya bisa dimilisir Dan kasusnya kadang-kadang bisa kecil Tapi in the end Gimana kalau kalian gak bisa layar? Gimana kalau investasi gagal? Nah itu akan membuat credit card kalian menjadi tergulung And it's not good Menurut gue gimana? Apakah kalian harus put investasi? Walaupun investasinya pun minimum? Ya menurutku terserah kalian aja Itu banyak kalian Karena itu duit-duit kalian juga Kalau duit yang hilang dan kalian gak bisa bayar Itu adalah salah kalian sendiri Bukan salah gue Bukan salah orang tua kalian Atau salah siapapun Poin kedua dalam penggunaan credit card adalah Bayar full Selalu bayar full Yes, credit card memberikan kalian pilihan Kebayaran minimum Yaitu kalian cuma bisa Kalian bisa membayar cuman dengan 5-10% Dari jumlah hutang kalian perbulannya But it's time for for you Ya satu sisi kalian bisa menghindari Dari namanya tulang bayar Yang gue jelasin di poin sebelumnya Dan kalian akan terlepas dari Record E-checking dan sebagainya Tapi dengan cuman membayar minimum Kalian menyiapkan Buat waktu untuk kalian sendiri Karena indian kalian harus Bayar semuanya Right? Kagihan atau hutang kalian dibuat sebelumnya 90% nya itu akan dibungakan oleh credit card Dan bunganya akan menggulung Dan itulah kalian bisa melihat Yang namanya magic of compound interest Gak cuman investasi Kalau kalian bayar minimum terus selama setahun Bunga yang kalian harus bayarkan itu meningkat guys Bisa sampai 10 kali lipatnya Gue mau kasih spreadsheet di bawah Dan kalian bisa ngecek Pembayaran minimum berapa Kalian akan mendapatkan bunga berapa dalam waktu setahun Dan terlihat bahwa semakin lama Bunga yang kalian harus bayarkan jauh lebih besar Gue selalu bilang Kalo kalian belum mampu membeli sesuatu Ke 20 barang itu Dengan penting Tertangan selalu dengan Apa yang kalian punya sekarang Jangan beli Karena Banyak cerita Kalo kalian sebenernya gak mampu Misalkan gaji kalian cuman 3 juta Dan kalian mau membeli iPhone 15 Pro misalkan Kalian menggunakan credit card dengan leverage yang mereka punya It's not good And It will Affect you In the future Of course Yes Kadang ada beberapa credit card yang menawarkan Bicara 0% Yang berarti Memang kalian bisa Mencicil Dengan Bunga Tapi Kalian harus perhatikan juga yang namanya biaya admin Kadang biaya adminnya bisa 10% dari harga barang Dan kalian harus bayar itu di depan Of course Sekali lagi Gue gak suka Yang membayar yang namanya Sesuatu Yang sia-sia So It's Come back to you again Of course But It's not a good idea Oke Nomor 3 dalam penggunaan credit card Adalah Negosiasi Jadi kalian sebenernya bisa negosiasi ke bank Ke credit card provider kalian Negosiasinya bisa Dalam bentuk Negosiasi Fee Atau negosiasi yang lainnya Dia akan digelaskan juga Nah Kalo negosiasi fee ini sebenernya Cukup mudah Karena hampir semua bank bisa menyediakan ini Dengan cukup Straight forward Oke itu gue pernah telepon BCA Untuk Negosiasi fee gue Gue mau menghilangkan fee gue Dan Ternyata It's Something yang Sangat-sangat normal Jadi Mereka akan Hanya akan mengecek Pembiayaan Atau pembayaran gue Historinya selama 2 bulan ke belakang That way Kalo gue gak ada tunggakan Dan gue selalu bayar waktu Ya sangat mudah buat BCA Untuk memberikan gue Free admin Karena sebenernya gue punya yang namanya lifetime value Jadi setiap customer punya lifetime value Dan kalo gue berhenti sekarang Karena gue gak mau lagi Bayar monthly Gue pindah ke bank lainnya Yang memberikan promo It gonna cost them a lot To acquire Someone like me Can interview Oke Negosiasi yang lainnya Yang paling kalian lakukan Adalah selalu negosiasi Untuk naikkan limit Bisa selama Periode 6 bulan Atau periode 1 tahun Gue selalu nyalanin itu Kenapa negosiasi Naikin limit Ada yang menganggap Kalo limit yang besar Itu riski Karena Itu menimbulkan Sekuritiris Tapi sebenernya ini halat beneficial Beneficial kenapa Karena kalian punya kebebasan Lebih besar lagi Kebebasan itu Bisa kalian gunakan Belanja Dan Kalian bisa pay In the next month Without any fee Right? Without any interest Kalo kalian bayar Tepat waktu dan full Nah Security issue gimana? Sebenernya security issue ini Menurut gue Banyak terjadi Karena phishing Instead of hacking Jadi phishing ini gimana? Orang Menggunakan Pertanyaan tertentu Sehingga kalian memasukkan Nomor Credit card kalian CV kalian Tid kalian Untuk tantangan kalian Secara sukarela Kepada mereka Dan debit Kalian bisa digunakan Oleh mereka Kalian harus Membayar credit card itu Well Sebenernya credit card ini Jauh lebih aman Daripada debit card Menurut gue Karena ketika Kalian Menggunakan credit card Kalian harus Menimput Autof Autotifikasi 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 Nah Kalau ada Trasasi Mencurigakan Misalkan Kalian Berada di satu negara Dan Ternyata Credit cardnya Digunakan di negara lain Kalian bisa Aja Nge-apply Ke credit card provider Atau ke bank Untuk menarik Jadi kalian Tidak perlu bayar Dan tentunya Kalian harus menyediakan Bukti Misalkan kalian Tidak pergi kemana-mana Kalian Susah lagi Karena Once The transaction is done Kalian udah berkurang Kalian gak bisa Reclaim itu Sekarang kalian Naiking limit gimana Easy Just call Credit card provider Atau bank kalian Dan biasanya Akan dilakukan Mengecekkan lagi Therapy History Well It's very straightforward However Kalau kalian kalep Gimana Pertanyaannya Ya itu salah kalian sendiri Bukan salah gue juga Oke Poin nomor 4 Bank penggunaan credit card Promo Dan reward Well Memang Promo gak bisa dijadikan Alasan nomor 1 Kalian Untuk menggunakan credit card Atau untuk Nge-play credit card And it's certainly Not my reason Number 1 As well Tapi promo bisa dimanfaatkan Dengan baik Kalau kalian bisa Membelajakan Credit card kalian Nanti Salah satu contohnya Cila 0% Kalau kalian Belanja elektronik Atau Kerjasama credit card Dengan E-commerce Atau Mercer-mercer lainnya Yang memberikan promo Yang luar biasa Gue sendiri Pernah Menikmatin promo Dari salah satu bank Contohnya DBS Yang waktu itu Baru mau masuk Ke pasal Indonesia Nah DBS ini Gencar banget memberikan promo Gue sampai Waktu itu Dalam setahun Bisa mendapatkan benefit Sekitar 5-10 juta Which is not bad at all Gue dapat benefit Dalam rupa Buy one get one voucher Atau Cash back 20-30% Seperti itu Selain itu Ada beberapa jenis credit card Yang memberikan reward So tentu Salah satu contohnya Adalah BNI Signature Garuda Credit Card As the name said BNI kerjasama dengan Garuda Indonesia Untuk memberikan pelayanan Atau benefit tentu Untuk pemegang kartunya Pemegang kartu BNI Platinum Dan juga Signature Garuda Credit Card Berhak memiliki beberapa benefit Misalkan Penukaran mouse Setiap kali pembelanjaan Jadi kalau kalian belanja Kalian mendapatkan mouse Atau juga akses ke Executive Launch BNI Atau enrollment bonus Ketika kalian apply pertama kali Ini berarti kalian bisa mendapatkan Free Flight Dari penggunaan Credit Card Atau juga akses ke Executive Launch Of course Benefit ini Gak comes for free Jadi Memang Beberapa Credit Card Seperti Contohnya BNI Signature Garuda Credit Card ini Memberikan tarif Yang Lebih besar Untuk fee Tanggungannya Jadi untuk BNI Credit Card ini Tarif fee nya sekitar 600-800 ribu Setahun Well Cukup besar Kalau di compare dengan BCA Everyday Batman Gua Yang hanya Menerapkan Tarif sekitar 125 ribu Pertahun But of course Come back again Kalian bisa negosiasi Untuk menghilangkan ini semua Just be smart on that Melimit hal itu Rule of Tom nya Mungkin sekitar 60-70% Tapi Gua try to be more Constructive Gua try to limit My spending on credit card Sekitar 50-60% Dari Penggunaan Atau dari Limit Maksimum Credit Card That way Gua bisa build a good report Kenapa sih sebenernya Bank melihat ini Karena bank melihat Kalau kalian overspending Atau kalian menggunakan Credit Card sampai Limit Artinya kalian Gak bisa mengatur Uang keliminan Baik Well It's kind of subjective But It's how the bank works Kalau kalian Ngerasa gak cukup gimana Oke Balik lagi Kalau kalian ngerasa gak cukup Buat bulan ini Untuk belanja sesuatu Karena Spike tertentu Ya mungkin Kalian harus muda Membelanjaan itu Tapi kalau kalian ngerasa Memang credit card ini Gak cukup Buat kalian Untuk Keep the limit Sekitar 60% Ya Kalian Ajuin aja Untuk menaikan limit It's kind of easy Kalian cuma butuh Untuk Telephone Banknya Dan Ajuin Dan kalian akan mendapatkan Berita tambahan I think that's it guys 5 hal yang Gua rasa Cukup penting Dalam penggunaan credit card Yang penting kalian gak taruh Kalau kalian ngerasa bermanfaat Of course Try to share To your friend To your family And See you again On the next video See you